Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Selamat pagi. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai, aku mau minta tolong Jephtha buat pimpin dalam doa, boleh? Boleh. Teman-teman, kita bersatu ke dalam doa. Tuhan berkatilah kami Tuhan, terutama Cici akan mengajarkan firman Tuhan kami hari ini. Tuhan berkatilah kami supaya kami dapat bisa mengerti dan paham apa yang diceritakan ya Tuhan. Amin. Terima kasih, Jephtha. Sama-sama. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik, Sungguh Amat Baik. Kita ingin salah-sama ya. Biara berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berkanti hari ini, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus Baik, Sungguh Amat Baik, untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus Baik. Tuhan Yesus Baik, Sungguh Amat Baik, untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus Baik. Kita ingin dua kali lagi ya. Tidak ada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berkanti hari ini, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus Baik, Sungguh Amat Baik, untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus Baik. Tuhan Yesus Baik, Sungguh Amat Baik, untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus Baik. Tuhan Yesus Baik, Sungguh Amat Baik. Tuhan Yesus Baik, Sungguh Amat Baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus Baik. Tuhan Yesus Baik, Sungguh Amat Baik, untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus Baik. Tuhan Yesus Baik, Sungguh Amat Baik. Tuhan Yesus Baik, Sungguh Amat Baik, Sungguh Amat Baik. Tuhan Yesus 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 Baik, Sungguh Amat Baik. manufacturer possessions Baik, Sungguh Amat Baik, Sungguh Amat Baik. Tuhan Yesus Baik, Sungguh Amat Baik, Sungguh Amat Baik, Sungguh Amat Baik. Dan bila kau sedih, ku akan menghibur-Mu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mantegak dengan nauti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti jalanan dengan demarkonku. Sebelum aku menyerahkan ke C.C.P. yang akan membawakan firman, dan mari kita sangat-sangat menyanyikan Hari Ini, Harinya Tuhan. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan. Hari ini, harinya Tuhan. Mari kita, mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan. Mari kita, mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini, hari ini, hari ini, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, hari ini, hari ini, harinya Tuhan. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita, mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini, hari ini, hari ini, hari ini, hari ini, harinya Tuhan. Aku serahkan ke Cici Cepi. Halo, adik-adik semua. Sudah lama kita tidak bertemu. Enggak, deng. Baru seminggu yang lalu. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, sikap berdoanya yang baik ya. Yuk, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah ini. Terima kasih juga. Karena Tuhan masih memberikan kami semua kesehatan. Dan Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Sebentar lagi, kami sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati kami semua, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang baik. Dan kami bisa mendengarkan dengan baik juga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, coba. Halo dulu dong semuanya. Halo. Boleh open mic. Halo. Halo. Oke. Ada yang ingat minggu kemarin firman Tuhannya tentang apa? Dibawain sama siapa? Ayo. Ada yang ingatkah? Lupa. Sudah seminggu. Kalau dibawain sama siapa, ada yang ingat nggak? Cici, apa Koko? Koko. Sama si Ritka ya? Kalau nggak salah. Iya, iya. Iya, iya. Oke. Nah, hari ini kita sama-sama mau belajar tentang melayani dengan kasih dan melayani dengan tulus. Oke. Boleh slide-nya, kakak. Selamat hari minggu. Welcome to Sunday School. Oke, next. Pada suatu hari ada kota yang bernama Kota Yope. Kota Yope ini ada di pinggirannya pantai. Biasanya kalau orang di pantai itu kerjanya apa? Ya, udah ketahuan di foto nih. Anggap aja fotonya belum ada. Kalau orang di pantai itu kerjanya biasa ngapain? Kerja kantoran? Nelayan. Iya, jadi nelayan. Menangkap ikan. Oh iya, benar. Menangkap ikan. Atau tadi disebutnya sama kakak Jeff apa? Nelayan. Nelayan itu kerjanya nangkap ikan. Di pinggir pantai. Karena kalau di pinggir pantai nggak mungkin ya kita kerjanya di kantoran atau kerja yang lain-lain gitu. Karena biasanya di pinggir pantai kerjanya itu kerja nelayan gitu. Dan nelayan itu kerjanya nggak kena waktu. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Kapanpun dia bisa cari ikan gitu. Jam berapapun, hari apapun, dia bebas mau cari ikan gitu. Tapi kalau jadi penelayan itu enak atau nggak sih kira-kira? Kalau pedasar loks sih, kalau santai sih enak. Iya, benar. Kalau mungkin ya, kalau misalnya lagi dapet ikan, banyak ikannya. Ikan yang diambil tuh banyak, pasti hati seneng gitu ya. Karena bisa dijual lagi, dia bisa dapet uang. Itu kan jadi bahan mata pencariannya dia kan. Tapi kalau misalnya seandainya dapetnya dikit, terus misalnya jelek-jelek, yang ada dia malah sedih, dia nggak bisa dapet uang gitu. Nggak bisa dijual. Orang yang di pasar atau orang yang mau belinya pun juga nggak mau gitu loh. Jadi sebenarnya jadi nelayan itu kadang enak, kadang nggak enak gitu. Dan kebanyakan yang jadi nelayan itu bapak-bapak atau cowok gitu. Yang laki-laki biasanya tuh yang jadi nelayan. Karena kalau ibu-ibu jadi nelayan, nggak kuat, capek gitu. Makanya kadang kasian kalau misalnya nelayannya itu kepala keluarga. Tapi si bapaknya itu tiba-tiba meninggal dunia gitu. Atau sakit. Kasian ya anak istrinya. Nggak ada uang, nggak ada penghasilan. Karena kepala keluarganya nggak bisa nyari ikan gitu. Kenapa nggak ganti pertujuan aja? Kan karena kan dia di pantai. Jadi kerjaannya yang paling memungkinkan nelayan gitu. Nah mungkin kita kalau misalnya ayahnya meninggal gitu, kita bisa minta tolong sama ibunya gitu kali ya buat bekerja. Tapi kalau ibu-ibu kerja jadi nelayan kan capek, kasian ya. Tenaganya tuh nggak sekuat bapak-bapak. Tenaganya tuh nggak sekuat ayah gitu. Jadi kadang-kadang mereka kesusahan kalau misalnya suaminya, ayahnya meninggal atau nggak ada pekerja. Ayahnya pas masih ada sisa uang kan, tinggal nge-hire itu, pemancing aja. Tapi kalau misalnya untung-untung kalau ada uang. Kalau misalnya lagi nggak ada uang, tapi udah ditinggal meninggal kan kasian. Nggak ada uang, Marko. Pinjam uang, pinjam uang aja. Oke. Nah, jadi kasian nih. Karena ya kalau misalnya ini, ya kalau ditinggal seorang istri, ditinggal sama suaminya, itu disebut sebagai janda. Jadi istrinya sendiri doang sama anak-anak. Jadi kan kasian ya ibu-ibu janda ini. Dia nggak dapat penghasilan tetap, karena ditinggal sama suami. Anak-anaknya pun juga nggak bisa sekolah mungkin. Nggak bisa beli pakaian gitu. Nah, pada suatu hari di kota Yope, ada seorang ibu-ibu. Nah, kelihatan kan ini ibu-ibunya. Ibu-ibunya sangat cantik. Ibu-ibunya ini adalah murid Tuhan yang bernama Ibu Tabita. Ibu Tabita ini adalah ibu-ibu yang selalu membantu janda-janda dan anak-anak yang ditinggal suami beserta ayahnya. Dia di sini sering banget bantu-bantuin janda dan anak-anak gitu. Karena dia kasihan nih, aduh kasihan banget ya. Susah makan, pakaiannya nggak layak gitu, kekurangan gitu. Jadi si ibu Tabita ini, dia berinisiatif nih. Dia mau bantu untuk para janda dan anak-anaknya itu gitu. Dengan cara apa sih bantunya? Juga next kan, Niko? Nah, dia tuh suka membuat pakaian. Dia suka jahit. Di sini siapa yang bisa jahit? Ayo. Susah ya jahit ya. Sekarang udah nggak bisa. Si Ibu Tabita ini membantunya dengan cara membuatkan pakaian. Dia kasih nih ke orang-orang yang membutuhkan. Terus dia suka kasih makanan ke anak-anak, ke ibunya juga. Membantu orang-orang miskin, terus memberikan pakaian yang layak, memberikan banyak deh. Pokoknya dia melayani dan membantu janda-janda dan anak-anak yang ada di kota Yope. Wah, baik banget ya si Ibu Tabita ya. Dia punya hati yang tulus nih. Dia punya hati yang baik, mau melayani dan mengasihi orang-orang yang ditinggal sama ayahnya atau suaminya gitu. Nah, tapi pada suatu ketika, Ibu Tabita tuh juga bisa sakit. Ibu Tabita kan juga masih manusia biasa gitu ya, bisa sakit. Mungkin karena kecapean atau kenapa gitu. Ibu Tabitanya sakit, lalu meninggal. Aduh, rasanya gimana sih kalau ditinggal sama orang yang kita sayang, meninggal. Kan pasti sedih banget ya. Nah, sedangkan orang-orang yang ada di kota Yope itu, semuanya udah sayang banget sama Ibu Tabita. Semuanya udah bener-bener menganggap Ibu Tabita tuh kayak keluarganya sendiri. Ketika mereka tahu Ibu Tabita sakit, nggak bisa bangun, bahkan meninggal. Mereka sedih banget. Mereka nggak bisa ketemu lagi berarti sama Ibu Tabita. Mereka semua mendengar kabar itu, merasa sedih dan menangis. Satu kota Yope itu kayak, eh, kota-bita orang yang kita sayangi. Dia udah meninggal, dia udah nggak ada. Tapi, mereka mencari pertolongan nih. Terus pada saat mereka mencari pertolongan, mereka ingat. Oh iya, ada si Petrus. Petrus siapa, Yo? Murid Yesus. Iya, betul. Nah, mereka teringat sama Petrus. Oh iya, kayaknya Petrus nggak jauh deh dari kota Yope. Petrus ada di kota Lida. Lalu, pergilah nih. Mereka mengirimkan dua orang untuk memanggil Petrus yang ada di kota Lida. Mereka lari langsung. Kan zaman dulu belum ada mobil ya. Masih pakai hewan keledai. Atau nggak kuda, gitu. Nah, mereka langsung lari. Mereka lari mengejar Petrus yang ada di kota Lida. Terus akhirnya ketemu deh Petrus. Puji Tuhan. Mereka ketemu si Petrus yang ada di kota Lida. Lalu, dia langsung minta mohon-mohon ke Petrus. Kayak, aduh, tolong Pak, tolong sembuhkan. Bangkitkan lagi si Ibu Tabita ini, gitu. Lalu, Petrus bilang, oke, mari kita sama-sama tolong dia. Lalu, berangkatlah mereka ke kota Yope lagi, gitu. Balik lagi tadi ke kota Yope. Nah, next. Pada saat si Petrus sampai ke kota Yope, Petrus bingung gitu. Kok semuanya pada nangis? Kasian banget, ya. Mereka orang-orangnya pada berkeliling nih di Ibu Tabita. Kelihatan kan tuh. Mereka pada mengelilingi Ibu Tabita sambil menangis, minta pertolongan kepada Petrus. Petrus, tolong. Tolong bangkitkan lagi Ibu Tabita. Mereka kasih tahu nih ke Petrus. Bilang bajunya, ini baju-baju yang dibuat sama Ibu Tabita. Kita sangat mengasihi Ibu Tabita. Jadi, kami minta tolong ya, Petrus. Tolong banget. Mereka menangis. Mereka semua sedih. Mereka semua bingung, gitu. Akhirnya Petrus ngomong. Si Ibu-ibu yang menangis itu. Oke, aku bakal bantu Ibu-ibu tenang aja ya. Tapi Ibu-ibu harus menunggu di luar, gitu. Next. Nah, Petrus menyuruh orang-orang yang menangis itu untuk tunggu di luar. Karena Petrus mau berdoa untuk Ibu Tabita. Next. Oke, setelah mereka semua pergi, tinggal si Petrus sama Ibu Tabita aja, gitu ya. Petrus lalu berlutut dan berdoa kepada Tuhan, gitu. Kayak si Petrus ngomong kayak gini, hai Tabita, bangkitlah, gitu. Nah, tiba-tiba Tabitanya bangkit nggak ya si Ibu Tabitanya? Bangkit. Nah, si Petrusnya ini, dia berlutut, berdoa terus sama Tuhan. Dan akhirnya tadi dia ngomong apa? Hai Tabita, bangkitlah. Lalu terjadi lagi mujizat Tuhan. Setelah selesai berdoa, kan ini dia ngomongkan Tabita, bangkitlah. Eh bener, tiba-tiba mata Tabita terbuka dan Petrus megang tangannya untuk membantu berdiri. Wah, itu mujizat Tuhan banget ya. Bisa-bisanya orang yang sudah meninggal, tapi bisa dibangkitkan lagi, gitu. Emang luar biasa banget nih Tuhan kita. Ya akhirnya si Tabitanya itu berdiri dan dia udah sembuh total. Dia udah bisa kembali lagi bersama ibu-ibu yang tadi menangis. Dan ibu-ibu yang tadi menangis tuh merasa senang banget. Mereka merasa gembira banget, gitu. Karena orang yang sangat mereka sayangi, orang yang sangat mereka kasihi, Bisa hidup kembali, bisa sehat lagi, gitu. Dan ibu Tabita bisa kembali untuk melayani orang-orang yang ada di kota Yope. Bisa kembali membantu dan melayani ibu-ibu janda dan anak-anak, gitu. Karena saking mereka sangat sayang kepada ibu Tabita. Mereka bener-bener senang sekali. Dan mereka bener-bener bersyukur kepada Tuhan, gitu. Dan mereka nggak lupa juga untuk berterima kasih kepada Petrus. Karena sudah membantu ibu Tabita supaya bangkit kembali. Nah, dari sini kita sama-sama belajar untuk mau melayani seperti ibu Tabita. Dia melayani dengan tulus, dia melayani dengan kasih. Sampai-sampai orang lain pun juga merasa terberkati, gitu. Dengan adanya ibu Tabita, gitu. Nah, kira-kira... Next slide. Mau nggak ya kita kira-kira kayak ibu Tabita yang mau melayani orang lain? Mau nggak ada yang mau melayani, nggak melayani orang lain? Mau. Mau banget. Mau. Walaupun sebenarnya terkadang melayani itu susah, ya. Nggak segampang itu. Apalagi kalau ibu Tabita harus banyak usaha, gitu. Harus banyak perjuangan, gitu. Dia harus satu-satu bikinin baju. Mungkin dia harus bikinin makanan, gitu. Nah, walaupun susah, tapi melayani orang dengan tulus dan dengan penuh kasih, itu rasanya sangat-sangat amat. Luar biasa, loh. Rasanya tuh benar-benar membahagiakan. Kita juga lihat orang yang kita bantu, dan orang yang kita layani, membuat diri kita tuh jadi seneng juga, gitu. Dan membuat diri kita semakin bersyukur. Karena kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk membantu dan melayani orang yang ada di sekitar kita, gitu. Kira-kira, Kak, caranya seperti apa sih melayani? Apalagi kan kita masih anak-anak KSM, masih anak-anak sekolah minggu, masih kecil-kecil. Bingung ya. Mungkin ada yang belum bisa jahit, belum bisa masak, gitu. Tapi tenang, ada banyak cara untuk kita melayani sesama, gitu. Next. Nah, pertama itu mungkin, ini contoh ya. Kita melayani lewat membantu teman atau saudara yang kesusahan. Dari gambar di situ, kelihatan ya, kalau anaknya itu lagi habis jatuh, tuh. Nah, mungkin kita kan kalau dulu jaman masih sekolah, suka lari-larian di lapangan, gitu kan. Kejar-kejaran atau main petak umpet. Eh, ada yang jatuh, keselengkat. Nah, itu lebih baik kita bantu dia bawa ke ruang kesehatan, bawa ke ruang UKS. Bantu obatit, bantu di papa, biar jalannya nggak susah. Atau nggak adiknya juga kalau misalnya jatuh, nangis. Bantu ditenangin, ambilin tisu, dilapin air matanya. Dek, jangan nangis lagi ya, Dek, gitu. Terus yang kedua, mungkin kita bisa membantu adik belajar di rumah, gitu. Atau mungkin kalau yang punya kakak, bisa belajar bareng, gitu, sama kakaknya. Gitu, bantu adik belajar di rumah. Karena kadangkan orang tua suka sibuk, ya. Ada yang kerja, atau mungkin kalau ibu rumah tangga biasa suka masak, gitu. Jadi, kita sebagai kakak, kalau yang punya adik, bisa membantu adiknya belajar, gitu. Dan kalau kita yang sebagai adik, kita bisa belajar sama-sama juga, nih, sama kakaknya. Belajar bareng-bareng, terus makin pintar bareng, gitu. Kita membantu, saling membantu satu sama lain, gitu. Terus, next, ada apa lagi? Melayani dengan cara membantu orang tua di rumah. Nah, berhubung kita semua kan lagi COVID, lagi pandemi. Nggak ke sekolah, nggak ketemu teman mungkin, ya. Karena kan nggak boleh, gitu. Nah, kita bisa melayani lewat membantu orang tua, nih, di rumah. Apa yuk contohnya kalau bantu orang tua? Mengepel, menyapu, membersihkan. Nah, Jepsa sering, ya, bantu orang tua, ya? Empat-empatnya pernah dilakuin, sih. Oke, bagus, Jepsa. Berarti teman-teman yang lain harus coba belajar juga, ya, untuk membantu orang tua di rumah, gitu. Hal simpelnya apa sih, kak, kalau membantu orang tua di rumah? Kita kalau tidur pakai selimut, nggak? Kan kadang kita baru bangun, selimutnya suka berantakan, nih, karena kita tidurnya nggak bisa diem. Nah, baru bangun pagi, selimutnya dilipat, ditata, gitu. Biar orang tuanya nggak repot lagi, nggak bersihin kamarnya lagi, nggak bersihin kamar kalian, gitu. Terus, bantal-bantalnya dirapiin, gitu. Maksudnya pun rebutan selimut sama kakak. Iya, itu bagi dua, ya, sama kakak. Terus, habis kayak gitu, mungkin habis makan. Habis makan, piringnya dibawa ke dapur, gitu. Jadi, bantu orang tua bawa piring yang kotornya ke dapur. Yang bisa cuci piring, bantu cuci piring, gitu. Sebenarnya ada banyak banget hal-hal yang bisa kita lakukan untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan tadi yang sudah kakak sampaikan itu, itu adalah sebagian contoh dari kita melayani orang, gitu. Dan, next. Kita juga bisa seperti Petrus, nih. Kita bisa melayani dengan cara kita berdoa. Wah, berdoa untuk semua orang. Nggak cuma untuk orang tua, nggak cuma untuk teman, nggak cuma untuk saudara, tapi untuk semua orang, gitu. Kayak Petrus tadi kan dia membantu, ya, melayani dengan cara dia berdoa, gitu. Nah, kita di sini juga mau belajar seperti Petrus juga, nih. Selain kita melayani dengan cara contoh yang tadi, kita bisa melayani juga dengan cara kita berdoa. Berdoa untuk orang tua kita, supaya diberikan kesehatan, berdoa untuk teman-teman, supaya bisa, mungkin bisa dapet nilainya bagus, gitu. Banyak banget hal yang bisa kita lakukan, nih, adik-adik semua untuk melayani orang-orang di sekitar kita, gitu. Jadi, tinggal kita-kitanya aja, nih. Mau nggak, ya, belajar untuk seperti Tabika yang melayani dengan tulus dan penuh kasih. Seperti yang sudah Tuhan ajarkan, gitu. Tuhan kan juga melayani kita, mengasihi kita, kan, semuanya. Nah, gantian nih tinggal kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita bisa memberikan dengan cara melayani dengan tulus dan dengan kasih, seperti yang sudah Tuhan ajarkan, gitu. Nah, sampai situ aja adik-adik ceritanya. Sebelum kita selesai, kita sama-sama lihat yuk firman Tuhan hari ini. Ayat afalan, sorry. Ayat afalannya ada dari Galatia 5, ayat 13C. Wah, pendek banget, ya. Ini mah pasti buat kakak-kakaknya ini gampang banget, nih, hafalinnya. Cuman dikit layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ada di Galatia 5, ayat 13C. Jadi, jangan lupa, ya, diafalin dan diingat tiap hari, nih. Di otak kita, oh, kita harus bisa melayani seorang dengan seseorang yang lain dengan kasih dan dengan tulus, gitu. Dan ayat afalannya di Galatia 5, ayat 13, gitu. Adik-adik semua. Oke, deh. Firman Tuhan hari ini sudah selesai sampai situ. Nanti ayat afalannya dibacanya pas bagiannya Kak Antonia, ya. Karena Kak Antonia sebentar lagi akan ngajak kita ngapain, ya. Coba ya kita panggil Kak Antonia-nya. Oke, Kak Antonia. Hai, teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya, semoga. Tadi Kak Cepi sudah membacakan firman hari ini. Ada yang tahu tadi ayat afalannya apa? Ya, lima, ayat 13C. Wih, apa tuh viola bunyinya? Kayaknya seorang. Aku lupa, belum hafal. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita sama-sama buka alkitab kita, ya. Ah, di PPT juga ada ini slide-nya. Layanilah seorang akan yang lain oleh... Nih. Terus kalau ada yang sudah hafal, boleh angkat tangan atau kasih tanda lewat chat. Awas, Jepta, silahkan. Layanilah seorang... Ngaku. Layanilah seorang akan... Yang lain. Yang lain oleh kasih. Galatia 5, ayat 13C. Oke. Sekejap. Tadi, Cicing. Cicing, Lai Sen. Galatia. 5, ayat 13C. Lainlah seorang akan... Yang apa, ayo? Lain oleh... Kasihmu. Terima kasih. Good job, Cicing. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya, sama-sama. Aku yang bilang terima kasih seharusnya. Oke. Lionel. Galatia 5, ayat 13C. Melayanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Oke. Good job, Lionel. Selanjutnya, ada lagi? Aku. Adin, silahkan, Adin. Galatia 5, ayat 13C. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Oke. Good job, Adin. Terima kasih. Ayo, yang lainnya belum, nih. Yang masih belum. Jovan, Kak. Marco. Kak, bisa ditulis. Silahkan di chat. Siapa yang ngomong ditulis? Om, mau ditulis di chat. Benar-benar. Aduh, benar. Sampai jumpa. Ya, udah tuh, aku udah tulis. Ada yang memberanikan diri? Marco. Aku, Kak. Aku. Aku belum. Oh, defon. Ayo, defon. Silahkan. Aku, Kak. Iya, iya. Silahkan. Galatia 5, ayat 13C. 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 Itu taipo. Oke, terima kasih, defon, yang sudah mencoba. Kita paca doang, nggak perlu hafalin. Ya, udah hafalin. Ayo. Ini mudah loh, ini ayat hafalannya hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas selanjutnya. Ayo. Marco, coba. Nggak perlu hafalin, Kak. Ya, udah. Ya, udah aku. Itu ya, udah ini. Sayang Nila seorang yang kamu sayang. Sayang Nila seorang. Sayang Nila seorang yang kamu sayang. Ayat 12C. Part 3. Apa? Layan Nila seorang akan yang lain. Oke, layan Nila seorang akan yang lain. Oleh kasih sayang. Kasih. Galatia. Galatia 5. Ayat. Ayat 3. Ayat 7. Ayo, coba dihafalin lagi ya, Marco. Ayat 2. 13. Ayo, semangat. Marco, coba. Iya, Marco bisa, Marco. Lagi. Pelan-pelan, coba pelan-pelan. Oke, layan Nila. Layan Nila seorang lebih dari yang lain yang kamu sayang. Engkau sayang. Terus. Ayat 3. Ayat 13. Oke. Ada yang salah, Marco. Seorang akan yang lain. Maksudnya, seorang akan yang lain itu orang lain. Oleh kasih. Coba ulang lagi. Aku sayang Syarfi. Coba boleh tolong ditunjukin. Bukan Niko. Aku, Kak. Ini ya ayatnya. Dihafalkan baik-baik. Layan Nila seorang akan yang lain oleh kasih. Dalat ya. Ayat 13. Dahapakan. Terima kasih, Viola. Mantap, Viola. Marco mau nyoba lagi? Atau Jovan, Kak? Apa? Apa? Ayat hafalannya tadi. Oke. Jadi yang 5, ayat 13. Layan Nila seorang akan yang lain oleh kasih. Oke. Terima kasih, Jovan, Kak. Marco mau coba lagi? Ya, layan Nila. Orang lebih dari orang lain yang gak mau kasih. Galatia 5, ayat 13. Oke, oke, oke. Terima kasih, Marco. Setidaknya dia berusaha mencoba. Kita apresiasi Marco. Terima kasih, Marco. Terima kasih semua yang sudah mencoba. Oh, Verin. Verin mau nyoba? Oke. 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 Layan Nila seorang yang akan yang lain oleh kasih sayang Galatia 5, ayat 13 C. Oke. Terima kasih, Verin. Yeay. Semuanya sudah berhasil menghafalkan ya ayat hafalan hari ini. Mudah kan? Semoga... 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 Semoga nggak lupa ya sama ayat hafalan ini kalau ditanya sama kakak-kakak. Yang ngajar berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari kata. Tadi kalian sudah mendengarkan firman ya. Ini aku share screen. Sebentar. Lengkapin kata. Wah, seru. Udah kelihatan ya? Seru. Oke. Aku sudah nemu satu. Aku sudah nemu satu. Sebentar ya, teman-teman. Ini ada kata-kata. Tadi firman Tuhannya ada di kata-kata ini. Kata-katanya ini harus dicari. Tuh. Kalau ada yang sudah nemu, boleh langsung ngomong ya. Yang di atas, Yesus. Oke. Yesus, benar. Yang di paling bawah ada yang melayani. Yang sebelah kiri, Petrus. Sebelah kiri atas, Petrus. Oke. Petrus. Ini bisa kembali. Serong ya. Sedekat. Benar. Ada lagi? Tadi kota... Enggak deh. Perempuan ini dulu namanya siapa deh? Ibu-ibu ini. Nah, itu Marco sudah bantu. Aku sudah ketemu dari pas baru mulai itu. Bagus, bagus, bagus. Benar. Aku agak curiga, Tabitha itu siapa? Tabitha tadi yang melayani... Aku kira tadi nama ibu-ibu Nabila. Siapa itu? Bukan ya, Tabitha namanya. Nah, Tabitha ini nama... Ada nama dalam bahasa Yunani? Iya, juga nama orang. Oh, iya. Enggak, enggak, enggak. Enggak ada. Jangan mengadakan... Ini juga. Ayo, nama lain dari... Nama Yunaninya Tabiat. Di situ aku belum lahir, Kak. Mengkaya enggak tahu. Coba kalian buka dari kisah... Kisah para Rasul 9. Coba dibuka alkitabnya. Ya, Yope. Benar tuh, Jephtha. Ayo, ada siapa lagi? Coba buka. Kalau susah, baca alkitab, lihat alkitab, kisah para Rasul 9, ayat 36. Sampai ke bawah. Kisah para Rasul? Ya. Kisah para Rasul ada di perjanjian mana itu? Perjanjian baru. Oke, benar. Sampai para Rasul 9, ayat 36. Itu jawabnya aku yang menemukan tadi. Ya, tadi aku udah tandakin. Ini siapa ini, Nih? Sampai para Rasul? 9. Yang di dalam... Oke, sudah. Ayat 36. Ayat 36. Itu kisah, eh, firman Tuhan hari ini. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabitha dalam bahasa Yunani. Berkas perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ya, itu kata-kata di alkitab itu ada kata-kata di sini. Di kata-kata tersembunyi. Masih belum ketemu. Apalagi ini? Eh, ini yang janda nih ya. Aku tandakin. Eh, ini siapa yang mau offerin? Itu warna kuning janda. Nanti coret-coret dulu ya, dede-dede. Nanti nggak kelihatan yang lain. Ya, benar. Janda. Ada lagi? Marco? Ya, aku lagi nulis nama-nama orang. Tapi nggak ada, Marco. Coba kamu buka alkitabnya. Ada nggak di alkitab itu ada nama Iyak? Tapi kan ini bukannya ada nama Tabitha. Tabitha, baru nama-nama yang lain. Coba kamu buka alkitab itu ada nama Tadi Jephta udah bacain dokras. Aku ketemu kaki. Aku ketemu kaki. 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 Kaki di mana? No, no, no. Marco tidak boleh. Marco. Marco. Tunggu dulu ya, coba. Ada nggak, Dorkas? Cici udah lihat. Balik ini namanya. Iya. Balik. Aku udah ketemu. Aku udah ketemu. Aku seriatin dulu ya. Yang mana? Yang ada ini. 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 Udah benar. Ayo, yang lainnya. Yeay. Akhirnya. Ada berapa lagi, Kak Antonia? Ada. dua atau tiga lagi? Dua atau tiga lagi? Dua atau tiga lagi. Cici jadi ikutan nyari juga. Ada yang serong juga ya, teman-teman. Marco, Marco, Marco. No, 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 no. Tau kan serong kayak apa? Serong itu kayak miring gini loh. Iya. Abita, ya. Oh, empat lagi deh. Empat atau tiga ya? Pasti dulu lagi dong, Kak. Abita tadi kan sakit. Terus diapain sama Petrus? Didoain. Ya, ada. Habis didoain. Bangkit. Oke. Silahkan cari doa dan bangkit. Oke, Marco, benar. Marco, udah doa nih. Ngering. Nah, Adin, benar. Bangkit. Enggak kelihatan. Tadi nama kota yang ada di... Eh, Petrus di kota apa yang dekat sama Yopeng? Itu yang merah-merahnya kayak bentuk bangunan deh. Enggak. Kayak bentuk goa, terus ada salib. Oke. Ini cuma... Ayo apa kotanya? Ayo yang dekat kota Yopeng tadi. Satu lagi nih. Ini terakhir. Masih inget enggak kotanya? Coba sebutin dulu kotanya apa. Kota yang dekat dengan kota Yopeng. Apa gambarannya di apa? Depannya L. Lida. Ya, silahkan dicari Lida di mana. Yang ini. Nice. Nice. Oke. Semua sudah terisi. Walaupun... Ya, udah ada kata-kata yang tadi disampaikan sama Kak Cepi ya. Terima kasih untuk partisipasinya, teman-teman. Aku stop sharing ya. Nah, mungkin sekian kali ya aktivitas hari ini. Lumayan cukup seru. Biasanya kan ngerjain sendiri-sendiri, terus dicoret-coret. Ini banyak waktu coret-coretannya. Untuk menutup ibadah hari ini, ada yang mau mimpin doa? Bersedia? Oke. Silahkan Jepta. Teman-teman, kita bersatu dalam doa. Tuhan berkatilah kami, supaya kami bisa selalu sehat dimanapun, kapanpun kami berada, Tuhan. Sekarang kami sudah selesai mendengar firman Tuhan dan aktivitas hari ini. Engkau berkati, supaya kami bisa selalu diberkati oleh melihat Tuhan Halia. Amin. Amin. Terima kasih semuanya yang sudah hadir hari ini. Sampai bersumpah di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.